Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Kematian adalah satu-satunya perkara yang kekal di dunia yang sementara ia adalah fakta yang tidak dapat dinafikan yang membawa kesedihan, kemurungan dan kesedihan kepada mereka yang kehilangan orang yang tersayang. Bukan tidak move on tetapi sekadar melepaskan rindu. Itulah yang dilakukan pelawak syuib apabila sentiasa membawa pakaian terakhir yang dipakai istrinya Alayarham Siti Sararai Sudin sebelum dimasukkan ke hospital akibat COVID-19 sekitar Ogos 2021. Perkara tersebut didedakan istri kepada syuib yaitu Wati Hanifia. Katanya pakaian yang disimpan rapi dalam almari itu akan dipeluk dan dicium syuib apabila merindui Alayarham. Ini pakaian terakhir arwah Siti Sarar. Syuib akan bawa kemana-mana saja dia pergi. Syuib pegang cium setiap kali buka almari pasti nampak. Pernah ada orang gaji baru kena marah sebab dia alihkan baju ini sedangkan dia tidak tahu kongsi Wati dalam instastory baru-baru ini. Selain pakaian terakhir arwah, Wati juga pernah melalui momen syuib terjaga daripada tidur dan menangis kerana bermimpi tentang arwah. Pernah dan selalu syuib berindu arwah. Kadang-kadang sekitar pukul 4 pagi dia tiba-tiba terjaga dan menangis. Apabila tanya kenapa dia jawab mimpi memanggil arwah tetapi arwah tidak datang, dia rindu sangat. Kemudian tidak tidur sehinggalah hari bertukar siang katanya. Menurut si perkongsian lain dia juga yang usahawan tidak berasa cemburu apatah lagi sedih sekiranya suami masih merindui arwah Siti Sarar. Sedih sebab cemburu tak pernah tetapi wujud rasa sedih apabila fikir sama ada syuib pernah rasa tak bahagia dengan saya. Kalau boleh hendak kongsi bahagia bersama jadi asalkan dia rasa perkara itu dengan saya. Cuma dalam masa sama dia masih rindu dan sedih dengan pembergian arwah sebab arwah adalah separuh daripada hidup serta jiwanya namun saya oke saja katanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.